Intro Satu persatu para bandit kelas kakak pelaku pembegalan dan pencurian ini di gelandang kema polres sijunjung usai ditangkap di kawasan jalan lintas Sumatera sijunjung Jambi Dua dari sepuluh tersangka dihadiahi timah panas di bagian kakinya karena berusaha kabur dan membacok petugas dengan parang saat hendak diamankan Ke sepuluh tersangka ini dikenal sadis dalam melakukan aksinya Dalam manusia perandinya, tersangka mencuri rumah yang ditinggal penghuninya saat mudik dan menggondol kenderaan serta barang-barang berharga Bahkan mereka juga menganiaya petugas keamanan sebuah gudang truk yang berada di daerah Silungkang, sijunjung, dan melarikan tiga unit truk Hasil jarahannya biasanya dijual hingga keluar provinsi sumbar seperti Pekanbaru dan Batam Penangkapan para bandit lintas Sumatera ini dilakukan setelah aparat kepolisian Resor sijunjung bekerjasama dengan jajaran Polsek menangkap salah satu otak pencurian yang kemudian dilakukan pengembangan Dari sepuluh tersangka ini, petugas berhasil mengamankan tiga unit kenderaan roda empat di antaranya dua unit truk dan empat unit sepeda motor serta sejumlah mesin bubun Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas tujuh tahun penjara Jadi keamanan rumah kurang dan maupun tempat gudang kemudian pengaruh ujur rayu dari para pelaku ini cukup membuat para korban ini tergiur gitu dan rumah juga banyak yang kosong, gudang juga banyak yang kosong ini kesempatan bagi mereka untuk melakukan kejahatan Modusnya sebenarnya pengambilan mobil itu caranya cara kekerasan sebenarnya cuman diramu dengan mereka dengan cara-cara rayuan akhirnya mobil itu dilarikan dan dijual kemana-mana Untuk hukuman para pelaku ini? Maksimal ada yang lima tahun, ada yang tujuh tahun tergantung nanti dari Dari sejunjung, Budi Sunandar, AIN News melaporkan Pernama yang ngalami kasus nakoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!